Apakah tidak dibahas saja, pengalian Kepala Nkepengenang ini tidak dibahas di Kemengko Polhukam. Koordinasi dan KL terkait sudah berapa kali juga. Kami sampaikan ke di internal. Tapi jujur di internal juga banyak tarik menarik pak. Biak cukai, pajak, mungkin dengan kementerian keuangan, dengan polisi, ya ini problemnya. Jadi tarik menarik juga ada pak. kemudian konsep preventive justice dalam undang-undang teror ini kira-kira seperti apa ini sesuai sekaligus ke Pak Romo Safei Pak jadi kita menginginkan bahwa dalam undang-undang teror ini revisinya ini Pak bukan perubahan, revisinya ini ada penambahan kriminalisasi perbuatan awal Pak karena kalau menunggu undang-undang sekarang hanya undang-undang perbuatan sudah terjadi sementara perbuatan awal pada saat dia proses menuju radikal dan kalau mungkin ada pasal tertentu yang di luar negeri disebut dengan proskripsi of terrorist organization jadi bagaimana memberikan kewenangan misalnya BNPT atau Polri untuk menetapkan satu organisasi baik organisasi formal atau informal rahasia menjadi dianggap sebagai organisasi teoris nah kemudian ada sanksinya sanksinya siapapun juga yang bergabung membantu organisasi itu akan dikenakan pidana bahwa itu akan sangat efektif sekali karena misalnya sekarang Al-Jamaah Islamia terlibat bom Bali bom Mariot dan lain-lain ditetapkan oleh BNPT atau Polri dianggap sebagai organisasi teror sehingga kita tidak perlu menunggu bom ledak cukup membuktikan bahwa A, si A atau si B itulah anggotanya sehingga kita bisa proses pidana lebih dahulu kemudian berkaitan dengan peran TNI Pak kami sudah berdiskusi dan bertemu langsung bahkan sudah didengar langsung oleh Menkumham prinsip dari Pak Bapak Panglima TNI adalah beliau minta satu ayat atau satu pasal saja yang isinya bahwa teorisme adalah kejahatan terhadap negara jadi bukan keamanan negara kejahatan terhadap negara saya tanya implikasinya implikasinya akan dicantol ke undang-undang TNI yaitu operasi militer selain perang TNI dapat bertindak jika ada perintah dari Presiden tanpa memerlukan bantuan dari permintaan bantuan dari kepolisian tapi dalam keadaan-keadaan khusus seperti kasus Tamrin kasus Tinombala kalau memang kesulitan dan mengancam bisa langsung itu harapan dari beliau jadi cukup menyampaikan kepada kami bahkan menyampaikan dengan Pak Menkumham bila perlu tidak sudah saya kata-kata TNI tapi cukup apa teorisme adalah kejahatan terhadap negara itu mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau meskipun dalam praktek kita juga tentunya mengharapkan TNI dapat masuk juga di pencegahan pencegahan melalui BNPT sekarang direkturnya deputi pencegahan sudah dari TNI Majen Abdurrahman kemudian juga di moderasi atau rehabilitasi itu juga kita harapkan teman-teman TNI dengan kemampuan Intel dan kemampuan teritorialnya dapat bersama-sama dengan BORI dan semua stakeholder untuk menangani karena di dalam undang-undang teror itu hanya berisi perbuatan dan dan sanksi hukum sementara bahasa pencegahan dan bahasa rehabilitasi belum ada ini kita harapkan bisa muncul sehingga penanganannya akan lebih komprehensif kemudian Bapak Tipatul tadi menyampaikan mengenai beberapa kasus kasus top of mind kasus penisahan agama Bacuki Caya Purnama bagaimana akhirnya ini sudah masuk domain ke pengadilan kami Polri sama sekali sudah tidak ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa kasus pasangan calon yang dilaporkan kemudian diproses oleh Polri nah ini ini memang dilematis kami dari awal sudah kami sampaikan waktu rakar yang dulu juga kami sampaikan Desember bahwa kalau kasusnya saudara Basuki Caya Purnama diproses maka sebetulnya ada surat edaran dari Kapori yang lama dua kali Pak Suterman dan Pak Badrodi United untuk mempending semua proses hukum pasangan-pasangan calon sampai dengan selesai namun tuntutan saat itu sangat keras sekali agar saudara Basuki Caya Purnama diproses hukum sehingga kami melihat situasi dan memang surat edaran itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat bukan perkat bukan apa-apa surat edaran saja sehingga akhirnya kita napikan dan proses hukum Basuki Caya Purnama meskipun saat itu sudah sebagai pasangan calon ditetapkan kita teruskan tapi sudah kami sampaikan resikonya resikonya kalau nanti ada 100 pilkada lain ada yang melapor kami tidak bisa nolak karena Basuki Caya Purnama proses hukum termasuk kalau ada pasangan calon lain di Jakarta yang dilaporkan kami juga tidak bisa nolak karena Basuki Caya Purnama pun diproses dan bahkan sudah sampai disidang berlaku as-as equality before the law itu problemanya kemudian masalah bendera-bendera yang ditulis ini sudah kita proses karena memang waktu itu viral viral di media masa sehingga kita akhirnya melakukan langkah cari cari tangkap tapi setelah mengetahui motif yang bersangkutan ini tidak sama sekali untuk membuat negara dan lain-lain hanya apa eforia eforia saja dan kemudian yang bersangkutan juga punya tanggungan anak sehingga kita segera keluarkan dan ini kita sampaikan di media sebagai bagian dari pembelajaran dan sosialisasi sekarang sekarang yang bersangkutan sudah tidak di kita lagi sudah pulang ke rumah yang lama sekali kemudian mengenai masalah simbol-simbol PKI saya kira yang banyak ini kita tetap berpatokan kepada undang-undang undang-undangnya jelas melarang undang-undang nomor 22 27 tahun 1999 yaitu penyebaran maksisme leninisme dan lain-lain itu dilarang maka kami konsisten begitu ada simbol-simbol seperti ini baju dan lain-lain yang kita proses meskipun banyak juga yang kontra yang kontra mengatakan ini kan sekedar apa ya euforia anak-anak dan lain-lain tapi tetap kita melihat bahwa kembalikan lagi kepada aturan ya tidak boleh melakukan penyebaran doktrin marxisme leninisme dan komunisme itu diatur undang-undang nomor 2799 sehingga kita tegakkan aturan itu kalau ada yang memproduksi kita tangkap pasti kemudian lanjut mengenai masalah putusan MK yang tujuh hari memang ini menjadi dilematis bagi kami cukup memberatkan tapi kita sudah kerjasama Pak K. Baris Krim sudah diskusi dengan jaksaan membuat semacam MOU jadi diantaranya adalah agar kolom biasanya SPDP ini Surat Pemberitahun Timur Penyidikan ini harus mencantumkan nama tersangka nah kita minta jangan disantumkan tidak wajib disantumkan nama tersangka yang dicantumkan nama pelapor saja karena contohnya misalnya kasus pembunuhan bom Bali pelakunya tidak ada dalam waktu tujuh hari kita sudah sampaikan SPDP kalau disertakan tersangka tersangkanya belum ketemu sehingga pelapornya saja cukup mungkin disampaikan kemudian ada beberapa inovasi dari pores-pores dan polda itu ada sistem nanti akan kita angkat ke tingkat nasional yaitu SPDP online jadi dengan SPDP online ini perkara yang masuk setelah dilidik kemudian dinaikkan sidik kita bisa langsung online sampaikan kepada kejaksaan ini di Jawa Timur beberapa pores sudah melaksanakan contohnya di Lamongan kemudian untuk masalah FPU yang di Sudan jadi tim FPU 8 yang sudah setahun lebih pada waktu mereka akan kembali mereka menaruhkan barang-barang sebanyak 130an koli akan kembali pengirsa komisi 2 DPR RI dan menteri dalam negeri sepakat untuk tidak memberhentikan sementara gubernur DKI sepakat dengan menteri dalam negeri untuk tidak memberhentikan sementara gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama yang berstatus terdakwa sampai ada putusan pengadilan hanya partai keadilan saja yang keberatan dengan keputusan menteri dalam negeri tersebut mayoritas fraksi di komisi 2 DPR tidak mempersoalkan lagi keputusan menteri dalam negeri yang tidak memberhentikan sementara Basuki Cahapurnama dari jabatan gubernur DKI Jakarta meskipun ia berstatus terdakwa kasus dugaan penistahan agama kesepakatan antara komisi 2 DPR ini ditetapkan dalam rapat kerja antara komisi 2 dengan menteri dalam negeri siang tadi hanya fraksi partai keadilan sejatera yang tegas menyatakan keberatan atas keputusan kebendagri yang tidak memberhentikan sementara AHOK menurut wakil ketua komisi 2 DPR dari fraksi PKS Al Muzamil Yusuf menilai ada sejumlah kejanggalan dalam keputusan mendagri tersebut namun menteri dalam negeri Cahil Kumolo menyatakan akan menentukan status AHOK setelah putusan pengadilan Pemirsa Kementerian Dalam Negeri tetap pada keputusan